Nama saya dan saya dari Kumbahan. Sebenarnya pertanyaannya agak mirip sama teman-teman lagi, tapi untuk Ciusi dan Pak Budi, kira-kira langkah lanjutannya apa sih untuk menangani ini? Apakah mungkin mencari, mencari sponsor lain untuk mengeladakan acara audisi umum, atau mungkin PBSI sendiri yang meladakan audisi? Terima kasih. Saya kira belum dilanjutkan yang ini ya. Ini bukan ajar untuk menyelesaikan masalah di sini, bukan. Di sini kita bicara soal perkembangan Indonesia Master ini sukses. Itu nanti sendiri. Nanti kalau kita sudah ada penyelesaian, bisa udang teman-teman wartawan. Tapi jangan kita kalau prematur untuk menyelesaikan itu di sini. Itu nanti. Nggak selesai. Bikin rambu ya. Ya, kembali-kembali. Itu yang saya selalu. Saya selalu, gini, saya selalu sudah ditanyakan, Pak, targetnya berapa? Gitu. Saya percaya target kadang-kadang sedikit juga. Targetnya saya, semua kita satu. Gitu. Ya. Ada adikium atau kepatah bangkuan kita. Capailah cita-cita muslim di lain. Nah, kan gitu kan. Berarti. Ya, kita all out. Soal dapat berapa nanti itu urusan latihan dan urusan Tuhan. Kan begitu ya. Jadi, kembali tadi. Target. Tanyakan sesuatu. Satu bersih. Itu aja. Soal nanti cuma dapat satu ya. Itu nasib kita. Tapi kalau kita harapkan satu. Gak dapat. Ya, semua kita cuma satu. Pak, gak dapat. Itu pun pernah gak bisa. Saya mau terima itu. Makanya selalu saya katakan. Berapa? Kira-kira apa? Targetnya. Semua. Sama bersih. Itu aja. Supaya pemain juga semangat. Terpacu. Tapi kalau targetnya berapa? Satu. Pemain yang lain yang kira-kira underdog ini. Aduh. Sudah gak diharapkan tentang saya. Susah. Betul. Ya. Kira-kira. Itu yang saya selalu pikirkan. Begitu orang-orang di PSI. Terima kasih teman-teman sekali. Ya, terima kasih Pak Biharto. Selanjutnya.